Terima kasih Anda masih bersama kami dan saya masih bersama narasumber saya, ada Mas Rais Anan, pengamal sepak bola nasional dan juga di sambungan telpon masih bersama saya, Bang Peri Sadria, mantan pemain tim Nas di tahun 1991. Bang Peri? Bang Peri? Ya, ini kalau kita lihat kan skema, Anda mengatakan bahwa kita harus mengurangi miskom di situ dan juga harus ada mental pemain atau pemain Garuda muda di sini harus benar-benar bisa terjaga. Terkendali untuk memenangkan pertandingan kali ini. Anda melihat bahwa hal-hal ini memang sangat dibutuhkan betul dalam pertandingan kali ini atau tidak sebenarnya, Bang? Ya, sebenarnya pada pertandingan final ini yang dibutuhkan oleh anak-anak adalah mental, itu paling penting gitu ya, mental bertanding. Siapa yang mentalnya dia paling bagus, paling kuat dan persiapan paling dalam pertandingan ini benar-benar di final sudah siap, itu paling bisa memenangkan pertandingan. Nah, saya rasa ini harus, anak-anak tetap harus fokus dan berkonsentrasi gitu. Fokus dan konsentrasi. Oke, baik. Terakhir, jadi menurut Anda apa yang sudah dilakukan oleh pelatih Indah Syafri dengan skemanya 4-2-3-1, dengan segala skenario penaltinya, menurut Anda sudah tepatkah untuk menunjang para pemain Garuda muda ini hari ini? Saya rasa itu sudah tepat sekali apa yang dikerjakan oleh Coach Indah Syafri. Mungkin dia yang lebih tahu. Tadi juga disebutkan di sini, sepertinya rame di posisi tengah ini. Di posisi tengah ya, di sini Ivan Dimas dan rekan-rekan harus lebih disiplin lagi menjaga lawan. Karena pemain-pemain dari Vietnam sendiri ini cepat-cepat, apalagi kontra-etek mereka. Dan mereka juga harus waspadai seperti bola-bola set-feet, bola-bola mati ya. Karena di sini anak-anak kita ada-ada bola-bola set-feet dari lawan, kurang adanya konsentrasi, kurang adanya penjagaan lawan, kurang disiplin gitu. Saya rasa ini semua, Coach Indah Syafri sudah siapkan semuanya, tapi strategi, siapapun. Nanti kalau andai kan pemain bermain dengan draw, saya rasa Coach Indah Syafri sudah tahu siapa-siapa pemain-pemain yang akan menjadi algodil nanti. Ya mudah-mudahan jangan sampai perpanjangan laku dan jangan sampai penalti. Oke, meskipun kita sudah menyiapkan skenario penalti ya, tetap saja jangan sampai penalti dan kita yang memenangkan. Terima kasih Bang Peri telah bergabung bersama kami. Saya kembali ke Mas Rais melihat bahwa ini, tadi ada posisi tengah yang memang harus diperhatikan. Kita tahu kemarin ada Evan Dimas dan Egi tidak bermain dari awal ya, seperti itu. Dan mungkinkah kali ini akan diubah seperti itu? Ya, kalau saya melihat memang skema starting 11, the winning teamnya, Coach Indah Syafri sudah dapat ya. Bagaimana dengan empat di belakang itu, pasti ada Firza di kiri, kemudian ada Andistio dan Bagas sebagai stopper, kemudian Asnawi di sebelah kanan, kemudian Evan dan Julfi Andi akan menjadi poros permainan dari lini tengah dari tim Nas kita. Bagaimana Julfi Andi yang akan sedikit meredam, Evan yang akan menjadi pengalir bola ke depan. Di lini depan, di lini serang, ada Rafli, ataupun juga kalau Rafli nanti diistirahatkan, Osvaldo bisa langsung bermain di depan, atau keduanya langsung dimainkan seperti ketika kemarin melawan Myanmar. Egi dan Sadil akan diharapkan bisa memberikan tusukan-tusukan yang berbahaya dari sisi sayap, untuk memberikan bola-bola matang ke arah Osvaldo, ataupun langsung menyelesaikan sendiri lewat sepakan-sepakan mereka yang akurat. Ini yang menjadi perhatian tentunya akan menjadi strategi dari Coach Indah di partai final ini. Oke, kita juga lihat kemarin belajar dari evaluasi melawan Myanmar adalah eforia ketika kita mendapatkan dua gol terhadap, agak sedikit lengah di situ atau seperti apa sih? Ini memang harus diubah sepertinya. Ya, kalau saya melihat kemarin ketika kita lawan Myanmar unggul lebih dulu, kemudian lawan Vietnam unggul lebih dulu, berhasil disamakan, dan akhirnya ketika lawan Vietnam dibalikan, tapi ketika lawan Myanmar mental juara itu bisa dibilang sudah mulai muncul ya dari tim NAS U22. Ketika dalam tekanan imbang dua-dua, mereka mampu bangkit lagi, mereka bisa tetap tenang, ini yang sebenarnya diharapkan bisa terjadi lagi di partai final yang sangat krusial seperti malam ini. Jadi Anda optimis bahwa Indonesia akan mengalahkan The Golden Star malam ini? Ya, tentunya kita optimis sekali ya, apalagi melihat Coach Indra ini tuahnya benar-benar tuah juara sebenarnya. Walaupun Pak Hangsnya juga punya aura juara juga bersama Vietnam dalam beberapa tahun terakhir, tapi kita harapkan emas yang 28 tahun itu kita nantikan bisa kita miliki lagi pada tahun ini. Oke, saatnya kita meraih kembali emas setelah 28 tahun itu, dan Garuda muda kembali memenangkan ya. Terima kasih, Mas Raih, sudah bergabung bersama kami. Sama-sama.